Intro Guna membantu penanganan pasien terduga COVID-19 di Jakarta, Yayasan Artagraha Peduli mendirikan rumah sakit lapangan di wilayah Pademangan Ancol, Jakarta Utara. Wali kota Jakarta Utara, Sigit Wijat Mungkom mengatakan, dengan berdirinya rumah sakit lapangan tersebut akan sangat membantu, khususnya bagi warga yang tinggal di wilayah Jakarta Utara. Sekaligus juga kami menyerahkan surat tugas kepada 178 personil, yang terdiri dari petugas medis, dokter, dokter spesialis maupun merawat, termasuk juga mereka petugas mendukung. Bagi kami, hadirnya rumah sakit lapangan Artagraha Peduli ini adalah sebuah semangat baru di dalam kita bersama menghadapi COVID-19, lebih khusus bagi masyarakat Jakarta Utara. Sigit berharap penanganan pasien COVID-19, khususnya di wilayah Jakarta Utara, bisa lebih optimal, dan angka penyebaran virus COVID-19 bisa terus ditekan. Tentu ini adalah sebuah pembelajaran bersama bagi kita. Kali untuk pertama, rumah sakit lapangan berdiri, dan Jakarta punya kesempatan di Jakarta Utara. Harapan tentu dengan adanya tambahan fasilitas ini, maka penanganan medis berkait dengan COVID-19 di wilayah Jakarta Utara dapat lebih optimal, sehingga angka kasusnya akan bisa lebih ditekan, terutama bagi angka fatalitas itu sendiri. Dari Jakarta, Suradinata, melaporkan.